Intro Halo guys, masih dengar Repsito Mix Random Kita doakan semua baik saja dan bahagia Sebelum kalian menonton drama ini, Repsito akan memberikan informasi dan karakter drama Korea terbaru yaitu A Good Day To Be A Dog berjenre Comedy Romance Fantasy Supernatural yang akan ditanyakan di MBC mulai tanggal 11 Oktober 2023 sebanyak 14 episode Sebelum kita bahas dramanya, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Repsito Mix Random Oke, kita langsung saja menuju informasinya Drama ini diadaptasi dari webtoon terkenal karya Ihei dengan pembaca sebanyak 100,8 juta orang guys Webtoon A Good Day To Be A Dog adalah drama romantis fantasi tentang seorang wanita yang dikutuk berubah menjadi sekor anjing selama 6 jam jika wanita itu mencium seorang pria Dan kutukan menjadi anjing itu bisa dibatalkan hanya oleh pria yang diciumnya guys Wanita tidak beruntung yang dikutuk itu adalah Han Haina yang diperankan oleh Bak Gu Yuyong Guys, kemungkinan drama ini ceritanya akan sesuai dengan webtoonnya Di versi webtoonnya diceritakan Han Haina menjalani kehidupan masa kecilnya yang biasa Selalu ribut dengan kakaknya yaitu Han Yuna Saat di SMP, Han Haina juga termasuk siswi yang memiliki nilai di atas rata-rata Penampilannya juga tergolong lumayan, mudah bergaul, dan banyak teman Kemudian Han Haina juga lulus ujian lisensi guru saat pertama kali mencoba Dan kedua orang tuanya menceritakan prestasi putrinya itu dengan bangga kepada para tetangga Han Haina terlihat seperti orang yang tanpa hambatan apapun Tetapi Han Haina merasa menjadi wanita yang tidak beruntung Gara-gara satu hal yang tidak beres dalam kehidupannya Han Haina tidak pernah memiliki hubungan pacaran yang benar Han Haina menjadi guru bahasa Korea di SMA Garam Pada suatu hari saat mulai masuk ke kelas, Han Haina terlihat murung Dan kondisinya menjadi bahan olokan para muridnya Han Haina diolok-olok ditolak cowok guys Kemudian gosip tentang Han Haina yang ditolak cowok lagi Itu terbawa sampai ke kantin Rakan kerja Han Haina yaitu bu guru Song Yi menegurnya Bu guru Song Yi saat itu merasa aneh karena mengetahui syarat yang diajukan Han Haina saat berpacaran adalah Sama sekali gak boleh ciuman guys Dan syarat itu sudah diajukan Han Haina sebelum pacaran Tapi ketiga mantan Han Haina ada yang menganggapnya bercanda Lalu ada yang melihat Han Haina dengan aneh Dan ada yang mempertanyakan Kenapa pacaran? Bu guru Song Yi tertawa menganggap Han Haina sama sekali tidak pernah berciuman saat pacaran Dan mempertanyakan apakah Han Haina sakit? Han Haina mengakui kalau dirinya mungkin sakit Han Haina saat ini hanya ingin pergi ke hutan dan berteriak Kenapa Han Haina gak bisa berciuman? Lalu tanpa sengaja tangan Han Haina menyenggol tangan pak guru Jin So Won Dan membuat makanannya tumpah Tapi pak guru Jin So Won langsung pergi tanpa mendengar permintaan maaf dari Han Haina Han Haina menganggap pak guru Jin So Won membencinya Karena selalu menghindari Han Haina Dasar pria aneh Tiba-tiba pak guru Ibogium muncul menyapa mereka berdua Dan memberitahu mereka kalau nanti malam ada acara minum-minum Dan mereka bertiga janjian bertemu di depan apotek Di belakang gerbang sekolah Seusai jam sekolah Han Haina mengagumi pak guru Ibogium Dan bu guru Song Yi menyuruh Han Haina agar menyatakan perasaan pada pak guru Ibogium Tapi belum apa-apa Han Haina sudah pesimis Karena syarat dari Han Haina sendiri tentang gak boleh berciuman Dan lagi-lagi Han Haina akan sedih Karena kepikiran kalau pak guru Ibogium pasti juga akan menganggapnya cewek yang aneh Seperti para mantan-mantannya Lucu sekali ya Saat itu Ibogium melihat tangan Jin So Won yang gosong dan mempertanyakannya Jin So Won hanya mengatakan kalau dirinya menumpahkan supnya Oh ternyata Jin So Won gak nyalahin Han Haina yang menumpahkan sup panasnya Tapi kenapa Jin So Won seperti menghindari Han Haina ya Malamnya mereka bertemu untuk minum-minum dengan rekan guru lainnya Dan berhenti di tempat adopsi anjing sambil melihat-lihat anjing Pak guru Ibogium sangat menyukai semua binatang karena menganggap binatang itu lucu Sedangkan pak guru Jin So Won menyuruh mereka bergegas segera menuju bar Saat itu Han Haina melihat tangan pak guru Jin So Won yang terbakar dan menyentuh tangannya Tapi Jin So Won langsung menepisnya dan buru-buru pergi meninggalkan Han Haina Karena hal itulah Han Haina semakin menganggap kalau Jin So Won benar-benar tidak menyukainya guys Di bar Han Haina sudah mabuk berat dan mengatakan pada bu guru Song Ye kalau Han Haina ingin berciuman Dan saat itu bu guru Song Ye masih menanyakan alasan kenapa Han Haina gak bisa berciuman Tapi Han Haina tidak ingin memberitahukan alasannya Tapi Han Haina masih ingin berciuman dan bu guru Song Ye mengatakan kalau itu gak apa-apa Han Haina yang termotivasi mencari Ibo Gium guru yang disukainya Kemudian Han Haina pergi keluar Han Haina merasa melihat pak guru Ibo Gium di depannya Sambil terhuyung-huyung Han Haina menarik pria itu dan langsung menciumnya Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menariknya Ternyata yang menariknya adalah pak guru Ibo Gium Lah terus yang diciumnya siapa guys? Han Haina melihat sekali lagi ternyata yang diciumnya adalah pak guru Jin So Won Han Haina yang terkejut langsung meminta maaf pada Jin So Won Dan segera berlari karena Han Haina harus sampai di rumah sebelum jam 12 malam Lalu bu guru Song Ye keluar mencari Han Haina Dan pak guru Ibo Gium menjelaskan kalau bu guru Han Haina terburu-buru pulang Karena mengira ada penerapan batas jam malam Saat itu di dalam taksi Han Haina gelisah karena telah mencium pak guru Jin So Won Sampai di rumah Han Haina yang gelisah langsung bercerita pada kakaknya Kalau dirinya baru saja melakukan kesalahan Dan tepat jam 12 malam Han Haina berubah menjadi anjing guys Han Haina berubah menjadi anjing karena mencium laki-laki Wah cerita yang menarik guys Kilas balik Dahulu kala ada seorang anak laki-laki yang terkenal sebagai Biang Onar Anak laki-laki itu selalu melakukan hal-hal yang dibenci penduduk desa Dan karena hal itu penduduk desa semakin membencinya Dan tidak pernah memperdulikannya Anak laki-laki yang tidak dipedulikan penduduk desa itu pun Melampiaskan kekesalannya pada seekor anjing Akhirnya anjing itu mati di tangan anak kecil itu guys Dan ternyata anjing itu adalah anjing yang dirawat oleh Dewa Gunung Lalu Dewa Gunung yang marah mengutuk anak kecil itu Saat dewasa kalau dia bersentuhan mulut dengan lawan jenis Dia akan berubah menjadi seekor anjing Merasakan bagaimana menjadi binatang yang tidak bisa bicara Dan kutukan itu akan terus diterima turun-temurun oleh keturunannya guys Dan anak laki-laki Biang Onar itu adalah leluhurnya Han Haina guys Kemudian Han Yuna bertanya Han Haina berciuman dengan siapa? Tapi Han Haina menganggap kalau saat ini bukan itu masalahnya sekarang Lalu setelah 6 jam Han Haina kembali menjadi manusia Han Yuna menasehati agar Han Haina berhati-hati dan terkejut Kenapa Han Haina bisa tiba-tiba melakukan hal itu? Han Haina sendiri juga bingung dan gak ngerti guys Tapi Han Yuna memberikan selamat karena itu adalah ciuman pertama Han Haina setelah 28 tahun guys Oh ucapan selamat dan ejekan beda tipis guys Tapi karena kejadian itu sebagai konsekuensinya Setiap jam 12 malam selama 6 jam Han Haina akan berubah menjadi anjing Padahal Han Haina tidak sengaja menabrak Jin So Won dan menciumnya Alasan Han Haina seperti itu guys Han Yuna menganggap hal itu bukan hanya sekedar menabrakkan bibir Tapi pelecehan seksual Dan sebagai kakak Han Yuna mengatakan Kalau kutukan itu dimulai saat Han Haina mencium Jin So Won Saat masih menjadi manusia Dan Han Haina harus mengakhiri kutukan itu Dengan mencium Jin So Won saat Han Haina masih menjadi anjing Sepertinya mudah guys Di sekolah Han Haina tidak ingin masuk sekolah Tapi Han Haina saat itu kebetulan bertemu dengan pak guru Ibo Gium Dan setuju untuk tidak mengatakan apa-apa tentang insiden ciuman yang dilakukan oleh Han Haina Jadi tidak perlu khawatir tentang tersebarnya rumor aneh Dan pak guru Ibo Gium juga menyuruh buk-guru Han Haina Agar berbicara dengan pak guru Jin So Won tentang insiden itu Karena pak guru Jin So Won tidak akan menyebarkan insiden itu Karena Jin So Won orang yang baik Kemudian Han Haina terus mendekati Jin So Won untuk mendapat kesempatan berciuman lagi Han Haina mengajak Jin So Won pergi minum Dan tidak disangka Jin So Won menyetujuinya guys Mereka bertemu di kedai minum Saat itu Jin So Won menjelaskan Kalau dirinya hanya menghindari Han Haina Tapi bukan berarti membencinya Dan meminta maaf karena menyebabkan kesalahpahaman Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 11.50 malam Dan Han Haina meminta izin pergi ke toilet Dan karena sangat lama Jin So Won menelpon Han Haina Guys kita semua tahu kalau jam 12 malam Han Haina sudah berubah menjadi anjing Saat itu Han Haina sudah merencanakan kalau Han Haina yang berwujud anjing Akan mendekati Jin So Won yang lengah dan akan langsung menciumnya Dan saat Jin So Won mencari Han Haina dan melihat ada seekor anjing Saat itu Jin So Won yang terkejut Ketakutan dan langsung melompat Karena ternyata Jin So Won takut dengan anjing guys Jin So Won memiliki rasa takut terhadap anjing Karena sesuatu yang terjadi padanya saat dirinya masih muda Mampukah Han Haina menghilangkan kutukannya dengan mencium pak guru Jin So Won yang populer Mimin juga bertanya-tanya guys Chan Woo sebagai Jin So Won guru matematika Jin So Won takut dengan anjing karena peristiwa di masa lalunya Jin So Won juga guru yang populer di SMA Garam I Hyun Woo sebagai I Bo Gyeom guru sejarah Korea Dan guru yang populer di SMA Garam I Bo Gyeom ternyata dulu adalah dewa gunung guys Jin Hyun Soo sebagai Cha Yul keponakannya Jin So Won yang bersekolah di SMA Garam Cha Yul adalah satu-satunya siswa yang mengetahui kalau wali kelasnya yaitu Han Haina Berubah menjadi anjing yang lucu dan membawanya pulang Kim Yee Kyung adalah Min Ji Ah Seorang siswi pindahan misterius ke SMA Garam Yang ditakdirkan untuk hidup sebagai dukun Karakter yang terjerat dengan I Bo Gyeom Ryu Abel sebagai Han Yuna, kakak perempuannya Han Haina Han Yuna takut dengan kutukannya dan juga takut kalau Han Haina menjadi anjing selamanya Kim Hong Pyo sebagai Han Pandong, ayahnya Han Yuna dan Han Haina Seorang ayah yang berharap kedua putrinya bertemu dengan pria yang mereka cintai dan hidup bahagia selamanya Jung Yong Joo sebagai Sin Mi Soon, ibunya Han Yuna dan Han Haina Karena kutukan, Sin Mi Soon membuat peraturan pacaran tidak boleh berciuman Tapi semua tidak berjalan dengan baik Cho Jin Se sebagai Song Woo Taik Teman masa kecilnya Han Yuna dan mengetahui kutukan yang dialami keluarga Han Yuna Song Woo Taik mencium Han Yuna untuk menghilangkan kutukannya dan mereka berdua hanya teman biasa Kim Hai Jun sebagai paman dari pihak ibunya Han Haina 18 tahun yang lalu, paman dari pihak ibunya Han Haina secara permanen berubah menjadi sekor anjing Karena dia tidak dapat mematahkan kutukannya dan sampai saat ini sudah terbiasa menjadi anjing Song Yong A sebagai Cong Song Yi, guru musik SMU Garam Isul El sebagai Jun Chai Ah, guru bahasa Korea SMU Garam yang menyukai pak guru Jun Seowun Yu Sung Mok sebagai wakil kepala sekolah yang selalu memperhatikan ibogium Jo Aiong sebagai Sung Da Eun, siswi SMU Garam yang jatuh cinta pada pak guru Jun Seowun Kang So Bin sebagai Kwon Ri Ai, siswi SMU Garam yang pandai matematika dan fisika juga menjadi fans berat pak guru ibogium Kim Min Ji sebagai Choo Seowun, siswa SMU Garam Shin Jun Hang sebagai Joo Jun Seowun, siswa SMU Garam Kim Min Suk sebagai Kang Eun Hwan, teman SMU-nya Jin Seowun Kang Eun Hwan pria jahat yang mengetahui kalau Jin Seowun takut pada anjing Memanfaatkan kelemahan Jin Seowun dan menyiksanya terus-menerus Kang Eun Hwan juga mencari tahu tentang cerita wanita yang berubah menjadi anjing Isung Jun sebagai Oh Sang Su, mantan pacarnya Han Yuna Oh Sang Su memutuskan Han Yuna karena mengetahui kalau Han Yuna menjadi anjing Bahkan Oh Sang Su memposting cerita tentang wanita yang menjadi anjing di internet Oh Sang Su, teman sekantornya Kang Eun Hwan Oke guys, kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru Dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton Untuk menemanimu saat ada di rumah guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya